Enggak ya? Ya kayaknya enggak Bre-resin jok yang sobek Supaya Kalau misalkan jadian sama Dewi Ngapain gitu? Enggak ya? Cowok yang mana nih? Yang mana sih? Juga ada pindah yang akan bercerita Pertama apa saja Semoga kalian suka Yeay! Podcast pertama Hai! Gimana kabarnya semuanya? Baiklah Sekarang Kita mau ngomongin apa nih? Enggak tau Oh ya Oh ya Kenapa sih pak Kita tuh bikin podcast ini ya? Kenapa ya enggak ya? Oh ya Kenapa kita bikin podcast ini? Kan kalau yang lain tuh Masa pandemi gini kan pada jualan Pada berwirausaha Apa gitu Kok kita malah bikin podcast sih? Out of the box banget gitu ya? Kalau alasan pertama Kalau menurut Buat pindah ya? Iya Itu Kayak Pengen Kenang-kenangan sih sebenarnya Untuk Didengar Dilihat Sama Anak-anak kita Tuh Karena Iya Terus Karena Apa sih yang kita wariskan Selain pemikiran kita Kan bagus ya Memwariskan Jadi anak-anak bisa Ngeliat Oh pemikiran ayah kita tuh kayak gini Oh pemikiran ibu kita tuh kayak gini Nari di contoh Semoga enggak maluin ya Semoga anak-anak Enggak ya Ya kayaknya enggak Gitu kalau pindah Oke Aku Apa-apa sih yang nyanyi Pindah dan pindah dong Jadi lanjut ya Ya harusnya lanjut Dan semangat Jadi Kalau pindah apa Alasannya Alasannya Ya buat Penghibur aja Penghibur ya Kenang-kenangan juga Iya Ngisi waktu Iya Ngisi waktu Terus Karena enggak bisa jualan Enggak laku guys Iya sih Karena mau jualan apa sih Yaudah nanti Semua-semua ada sekarang Mau jualan apa kan Betul Nah Ya kita juga Apa ya Jadi Ya Ada yang jualan Dan kita Yang beli Yang beli Dan bertugas mempromosikan Jadi teman-teman yang jualan Itu bisa promo ke kita Gitu loh Gratis lah Gratis dulu sekarang Nanti kalau udah Kita udah larus Ditaruh disini Ditaruh disinian Oke lanjut Kita mau berapa nih Minda tuh sangat menikmati banget Kalau kita tuh keluar kota Di saat Minda nemenin pindah Nyetir itu Pasti gak berhenti Buat cerita Macem-macem Soalnya Biar gak ngantuk kan Iya Dan mau mengulangi lagi Disini Di podcast ini Gitu Karena udah jarang Keluar kota Karena pandemi Ya kan Jadi itu alasannya Alasannya itu Sangat menikmati Ketika kita Nyetir di tol Gitu kan Iya Perjalanan jauh Yang berjam-jam Kita ngabisin waktu Ngapain Ngobrol Jadi kayak quality time Banget gitu kan Iya Nah kita mau ngulangnya Lagi disini Gitu Nah pembahasan pertama kita Apa? Tentang Ada penasaran gak sih Kita tuh awalnya Ketemuannya tuh gimana Kayaknya enggak ya Tapi gak apa-apa ya Kita cerita ya Buat nanti Pengingat Abil dan Calta ya Dimulai dari Siapa dulu nih? Iya Minda dulu Minda lah Minda nih Iya Pagi-pagi gitu Iya enggak dong Pagi-pagi aja gak apa-apa Dimulai dari mandi gitu ya Mandi Mau kemana ya Pagi ini gitu Kayaknya hari Jumat ya Kayaknya hari Jumat Terus Pindah pernah dengar Hari yang baik Pindah pernah dengar gak sih Pepatah yang bilang Kalau Jodoh itu Kita gak akan pernah nyangka Ketemunya dimana Pernah dengar gak sih Enggak Pepatah itu pernah ya Terus Minda dengernya dirimu Ngerem Pernah dengernya itu Makasih banget loh Dikasih tau Gak pernah nyangka Kita gak pernah nyangka Kalau jodohnya ketemu dimana Pokoknya Gak terduga aja Ada gak sih yang seunik kita Nih cerita dulu ya Waktu itu kan Minda lagi belanja bulanan Di salah satu Mini market kecil lah ya Boleh sebut nama gak sih Gak usah ya Boleh lah Masih ada gak sih sekarang Masih Vikita Di Vikita Di daerah Gijayan ya Sendiri yang sih waktu itu Terus apa namanya Tahun berapa dulu Oh iya Tahun 2005 Atau 2006 ya Itu setelah gempa deh 2007 2007 Emang kita jadikan kawan Oh 2007 2007 2007 yakin Bukannya kita aja Ah 2007 Ingat-ingat 2007 2007 Ya Terus pas lagi milih-milih gitu Tiba-tiba Ada dua orang cowok Yang dateng entah dari mana Ngajak kenalan Itu siapa ya Jadi satu orang tuh Pake baju coklat Satunya lagi Pake baju ijo Yang cewek Oh Terus Yang cewek baju ijo Nah Yang coklat tuh pindah Dengan Dengan temennya namanya Arif Mas Arif Terus Ya itu Kalo Minda lagi nyari parfum Eh nyari apa Parfum Beranjang bulanan Pindah nyari parfum Bener Tapi sebelumnya itu Ngejilidin skripsi Bentar Pindah ngekos di daerah Yang jauh guys Jauh Gak tau tiba-tiba tuh sampe Daerah situ tuh Ngapain gitu kan Daerah Parang Tritis Eh Jogteng ya Terus tiba-tiba di daerah Kebayang gak tau jauhnya gimana Ya karena disitu dikenal Banyak penjilidan Oh iya sih Lebih murah Dan dari Sambil jalan-jalan aja sih Nah terus Habis ngejilid Udah Tinggal kan Biasanya beberapa hari Jadinya Nyari parfum Parfum Bacakan Rumah Bacakan KW dong KW Di Minimarket Yang ngajakin disitu dulu Siapa sih Pindah atau Yang naik motor tuh Yang depan siapa Pindah Satu motor kan Satu motor Pindah Eh kesini dulu dong Gitu Iya memang Biasalah jalan-jalan Nyari-nyari Tapi kan disitu Banyak Banyak Toko gitu loh Sabadari ya kan Wah bisa disitu ya Iya sih Gak tau Dan disitu tuh Gak pernah kesitu sebelumnya Serius Jadi belum pernah kesitu sebelumnya Itu baru pertama kali kesitu Baru pertama kesitu Jadi Kalau memang udah sering kan Pastinya biasa lah gitu Iya Tapi itu pertama kali tuh Pertama kali Nah habis itu masuk Lihat-lihat Ada cewek sendirian Pake baju hijau Gitu-gitu Nah itu Entah Apa yang merasuki ya Maksudnya Kata-katanya Garing banget sih Ininya Gimana pertama kali kenalan Suka parfum ini ya Tengah-tengah Salah Lupa berarti Lupa Suka baju hijau Ya gitu Oh iya Gimana sih Garing banget kan Ya karena baju hijau Jadi inget aja sih Jadi itu inget Terus kan Cewek sendiri Kan takut ya Digituin kan Ya cuekin aja Sibuk milih-milih aja Terus Tetep Digodain Ditanya-tanyain ya Asli mana Jauh gak sih Minda Jawab kayak Jakarta Terus Yaudah Waktu itu Udah tuh Minda Minda tuh Kerak lain lah Maksudnya Nyuekin Kerak lain Wah gagal Terus Gak ada tuh Tiba-tiba Mas Arief ya Dateng Nanyain Nomor Telepon sih Dan Pindah Itu di luar Nunggu Di parkiran Tau belum sih Belum ya Belum Belum tau loh Ini kebukaan Oh kan Jadi kan Itu cepet loh Maksudnya Dari Minda Kerak lain Sekitar 10 menit Pindah udah ada Di parkiran Maksudnya Udah di cuekin kan Yaudah lah Pergi gitu kan Tapi Kayak ada yang Membisiki Wah ngeri banget ya Ngomongnya Ada yang bisikin gitu Minta dapat hape Gitu Minta dapat hapenya Gitu kan Udah di motor gitu Minta ke Arief Jadi Rip Minta dapat hape Iya tak minta Pindah Pindah tunggu di motor doang Arief yang masuk Lagi tuh Gitu Akhirnya dapet Tapi dia bilang gini Arief ya Dapet sih Pang Cuman Kayaknya dia salah nyebutin Nomor tuh Dia kayaknya bohong Jadi belakangnya itu Berapa Disebutnya berapa 54 dan 55 Kalau gak salah Ternyata Bener Nah itu Baru diketahui Kalau Kalau Sebenarnya Minda tuh LDR Punya Cowok udah 8 bulan ya 8 bulan Dia di Jakarta Minda di Jogja Nomernya sam Nomernya tuh Cuman beda Satu Huruf belakang aja Otomatis kan Yang dihafal kan Pasti nomor cowoknya ya Jadi yang keluar lah Ya itu nomor cowoknya Bayang kalo Tapi abis itu diralat lagi Eh dia beli gitu Maksudnya Arief itu Dia ngeralat nomor Pang Kayaknya sih dia mau ngebohongin Ya udah biarin Gak apa lah Dicoba kan Akhirnya Malem Agak gak siang Siang dulu Habis solat Jumat Makan di warung Anak kos kan Makan di warung Sambil main hp kan WA deh Eh WA SMS 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 Gak tau tuh apa yang ditulis Cuman respon gitu Masih inget gak tulisannya apa Enggak Enggak kan ya Cuman nanya aja sih Ini yang tadi Ketangan di itu Ya kan kalo gak salah Ini yang aku yang tadi Ini yang pake baju coklat Gak bilang gitu Dan Minda tuh Sama sekali gak inget mukanya Jadi Antara dua cowok itulah Yang SMS kan Gak tau yang mana Iya Aku yang coklat Gak bilang gitu Lupa tapi ya Lupa Gak inget Gak ngeliat Habis itu Ada kerjaan Gak kerja juga Gak dibayar Gimana maksudnya Maksudnya setelah Makan Itu ada kerjaan Manggung Ambil son Ambil son Buat manggung Buat manggung besok Besoknya Eh enggak Jumat Manggung minggu Malem minggu Manggung minggu Jadi Jumat harus Ambil son gitu Oke terus Habis itu Di respon nih Lo bener nih nomernya gitu ya Di respon Nah Malemnya ya Free call Memakai provider Apa yang dulu free call Kasih tau Anak jaman dulu Masih inget ya Free talk Namanya Oh iya free talk Masa free call ya Free talk Free talk itu jam 12 malem Itu gratis Sampai Berapa jam ya Sampai jam Sampai Sampai sejam Eh enggak deh Sehubu kayaknya Enggak tau dia lupa Sejam mati Enggak Enggak tau dia lupa Pokoknya Sampai Ya intinya gratis Iya Tapi dengan syarat Kulisannya 25 ribu Iya Enggak tau juga Itu ya Enggak Enggak Jadi harus ngisi dulu 25 baru dapet free talk Itu indosat Masih ada ya Masih ada ya Eh enggak tau Apanya Free talknya ya Enggak Indosatnya masih Kalau mau berapa Indosat juga boleh Betapa Yang menyatukan kita Terus mulailah free talk ya Free talk Tapi belum tau kan Muka yang mana Belum tau Ngobrol-ngobrol aja Tapi udah asik ya Ngobrol ya Iya udah nyambung sih Iya udah nyambung sih Ngobrol ya Eh kayaknya enak nih Dan entah Apa yang kita obrol ini Sampai berjam-jam sih ya Iya Sampai di cas kan HP-nya Sampai di cas Sambil nelfon tuh Enggak untung Enggak meledak Habis itu Janjian untuk Besoknya itu Untuk nganter Kerja Eh ceritain dulu dong Sebelum nelfon tuh Ada apa Mas Arief Gak usah lah Gak usah ya Gak usah Dan dia ya Nonton nih Kan biar rame Lucu loh Itu salah satu yang lucu loh Boleh Kan udah Kan udah konfirmasi Ke Mas Arief juga kan Waktu dulu Sebelumnya Arief Nelfon dia Eh Tapi Beberapa Setengah jam sebelum Free talk ya Mas Arief tuh Nelfon Minda duluan Yang ngobrol-ngobrol Nanyain Nanyain Asalnya Jadi sebelum jam 12 Dia udah nelfon Nelfon dulu an Terus Tiba-tiba tuh Mas Arief bilang gini Kamu hati-hati Kalo Hati-hati sama Ipang Kayak gitu Ini padahal temenan nih Temenan loh Kan jadi Takut ya Hati-hati Baru kenal Hati-hati aja Gitu Iya sih Memang Jadi kan Berbahaya Hati-hati banget Cuman yaudahlah Buat sekedar temen Gak apa-apa Gitu Terus Ya itu Akhirnya Ya abis itu kan Nelfon Pas Pas Pindah Nelfon Minda tuh Jangan-jangan Mas Arief Tunggu pindah Karena itu kamernya Kita satu pos Ya Arief FYE itu Arief Arief sama Pindah itu Satu pos Om Arief sama Pindah ini Satu pos Spill Ya besoknya Janji mau nganterin Kerja Lucu Lucu nih Lucu Kayaknya Cuman ini aja Genalan aja Minggu Jadi Soalnya panjang nih Genalannya aja udah panjang Lucunya gimana coba Lucunya Pagi itu Aku mau Eh aku lagi pindah Mau Motoin Minda Moto Iya Belum tau ya Berarti Udah lupa kali ya Enggak motoin gimana sih Kan kerja nih Iya maksudnya Pengen Kan tadi malem Eh Oh enggak ya Enggak Sorry Sorry Beda-beda itu Itu nanti Setelah dari Afdruk kan Maksudnya kan Afdruk foto bukan Iya Bukan Sorry Lupa sorry Jadi Itu kan Jumat ya Jumat malem Free talk Jadi kan Sabtu pagi nih Mau nganterin kerja nih Certanya Sabtu pagi sih enggak Enggak nganterin kerja Karena pindah ada acara ya Hari minggu yang nganterin Enggak Sabtu ini Sabtu pagi ini Cuman Enggak ada acara sih Cuman Tapi udah Oh iya Udah mau Nah ini Gini 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 Kan Minda udah punya pacar nih Ternyata Pinda juga Udah punya pacar Iya Kalo Minda kan 8 bulan ya Dan memilih Pinda gitu ya Yang baru dikenal Nah kalo Pinda Saya peminor memang Kalo Pinda Punya pacar juga kan Udah putus belum? Udah Bener Belum Secara sepihak ya Secara sepihak ya Iya Terus Sabtu itu sama ceweknya Bukan Enggak Enggak Terus Sendiri mau Ini buka air Breresin Jok Yang sobek Supaya Nanti malem bisa jalan Enggak basah Itu jok bisa sobek Tuh kenapa sih Gitu loh Jok motor kan ya Ya wajar lah kalo sobek tuh Banyak kok Iya kok Iya Kok punya gitu yang awet sih Iya Punyanya anak kos sih Gimana ya Oh jadi Oh saking banyaknya cewek yang Nangkering disitu Gitu ya Ya Mungkin Mungkin ya Jadi sobek Mau beresin dulu ah Gitu kan Karena kalo gak salah Pas free talk itu Janjian malem minggunya Besok malemnya tuh Kita mau jalan Atau mau apalah gitu Ya jalan-jalan lah ya Malem minggu Sebenarnya Aku udah putusin Si cewek itu Sebenarnya Tapi gak bilang Pas saat itu gak bilang Gak bilang punya kan Tapi Ya kita sama-sama gak bilang sih Udah-udah putus sih Udah putus Tapi Kayak gak ikhlas gitu loh Pacara Maksudnya Aku udah gak nyaman nih Keburuk ketemu Yang nyaman gitu loh Emang udah tau Pertama kali kenal nyaman atau enggak Iya Udah keliatan Artinya Mumpung ada nih gitu loh Aduh ini Belum beres Tapi mumpung ada Gimana yuk Ya tapi kan Mau beresin dulu Ini nanti takut tepas gitu loh Tapi kan Pindah Sama om Arief kan Terkenal dengan Berani Kenal-kenalan Sama cewek mana aja gitu loh Kan Gak mungkin kehabisan cewek lah Enggak Itu udah kayak Udah Apa ya Udah ini lah Strik apa Klik 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 Oh gitu Semenjak Mungkin karena Virtalk gitu juga ya Iya Nyambung Jadi mumpung Mumpung ini loh Mumpung Takutnya lah udah Kalo beri cerita Kalo cerita ini punya sebenernya Tapi udah Belum beres banget gitu Tapi udah ini Tapi lagi ini Tapi belum beres Ntar malah gak mau kan Ya Iya kan Berarti pelakor dong Iya gak sih Iya kan dia gak tau Kalo tau Menelakor Iya gitu ya Karena yang ngecap pelakor tuh dia ya Ngecap Ngecap pelakor Ngecap pelakor dia Cuman kan Minda gak tau Dan mungkin dulu lah Belum musim jam Belum ini Kan pacaran juga ya Pacaran Ditikung Kalo itu ya Terus Ya pokoknya Sabtu pagi tuh Sambil nyari Kosnya Kosnya Minda Hunting dulu Hunting Biar malamnya gak Nyasak gak Selamaan Ngecasar Ngecasar lah gitu Karena gak ada kerjaan juga sih Disitu Udah beresin Jok Nah Mau nanya Pacarnya kenapa Gak malam mingguan Gitu ya Nah itu pertanyaan gak Nanya gak Ya kan kalo dulu kan Gak ada pertanyaan Karena gak tau Kalo punya pacar Nah sekarang Mau nanya sekarang Iya Ya karena udah mau beres Itu mau Tapi sebenernya Aku putus ya Itu udah Udah ngomong Gitu ya Terus kalo dia gak mau Apa gak nyariin ke Kos Kan tau Kos pindah kan Ya kan malem Ya Pokoknya gak nyari sih Ya pokoknya pengen jalan sama temen Gitu aja Pindah bilang Gak di Kos gitu ya Kalo jalan sama temen Emang bener sih Sebenernya Kita sering main Lebih banyak sama temen Yang dibanding pacar Berapa bulan sama yang sebelumnya Sebenernya Satu bulan gak ada Gak ada sebulan Udah ngapain aja Gak gak Ngomong Terus Terus lanjut Ya malem Malem itu Akhirnya Jembut kan Jembut Enggak gak jembut Main gak Kos Dikasih Coca-Cola Masih inget aja Ini Ini cewek Pertama kali Yang ngasih minuman Yang ber Yang manis Itu Ya ini Ini rumus-rumus Antara pertemanan kita ya Kalau cewek ngasihnya air putih doang Berarti Gak suka Wah rumus baru nih Terus Kalau pokoknya yang panis-manis Berarti Dia seneng Dikunjungi Masuk akal kan Sebenernya Iya sih Terus Binda ngasih Coca-Cola Bro Coca-Cola Waktu itu Ini seneng Seneng banget Dengan minuman itu Kebetulan Ada tiga kan Coca-Cola Coca-Cola Sprit Fanta Ini ada tiga tahapannya Gak nih Kalau Cowok-cewek suka banget Biasa Suka-biasa aja Sama enggak Jadi Sprit itu enggak Misalkan Coca-Cola tuh suka banget Sprit itu suka biasa aja Gak gitu ya Gak gitu Gak Oh gitu Kan ada hubungan ya Terus lanjut Akhirnya Kebenaran suka gitu kan Ya cocok gitu Kenapa beli Coca-Cola Karena adanya itu warungnya Yang deket itu kan warung Ibu Kos Kenapa ngetek botol So strong Itu kita nyebutin iklan Semua nih Ya tahu sih Biasa aja sebenernya Si Warung Ibu Kos Kenapa ngeri putih Ada enggak sih Air putih Ya enggak enak lah Tamu misalnya Air putih Itu kan suatu Enggak Itu kan suatu kebiasaan Menjamu tamu Dengan yang terbaik Gitu kan Nah itu Kalau orang Berarti salah artikan dong Bisa jadi Hati-hati nih Para cewek nih Kalau kayak gitu Berarti Berarti cowok-cowok tuh Nanti berharap Jangan kasih Yang manis Kalau emang gak suka Air putih aja Gitu ya Ini pelajaran Bocaltan Iya kan Iya Terus Akhirnya Habis itu ya Wah Senang banget kan Ajak jalan Akhirnya kan Eh jalannya Mau Ke Taman Cinta Gitu kan Taman Cinta itu apa Taman Cinta itu Sebuah acara Yang digagas oleh Cornelo Waktu malam itu Tanggal 14 April 2007 Di Benteng Verdebro Dan itu Setiap kota Ada gak sih Gak tau Dan Dan kita tuh Gak pernah nemuin lagi Gitu anehnya Jadi tuh kayak Ya ampun Gitu ya Gak rasa Gagal dengan acaranya Gak tau Anehnya yang udah jadian Kesitu Itu malah putus Yang belum jadian Kita malah jadian ya Itu mitos gak sih Apa sayang? Tonga Bindah sama Bindah Iya Eh sini Lihat ke kamera Sini kenalan dulu Nih anak Hai 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 dong Hai Tonga Ini acara apa Bindah-bindah Ancara Bindah-bindah ini Sudah Mari lagi Dadah Konelo Itu Warna putus Enggak juga sih Siapa? Teman-bindah Koldek Iya Jadi emang Sebenernya gini Aku Pindah tau Acara Taman Cinta Iya dari Dari Koldek Pang Ada acara ini Disini Oh yaudah Ya ntar Barang kita ketemu disana lah Barang Ya oke Ketemu gak sih? Ketemu Ketemu kan? Iya Padahal sekian banyaknya itu bisa ketemu ya Itu penuh banget loh Hai Penuh ya Penuh banget Dan Ketemu Ya penuh banget memang Acaranya sukses sebenernya Jadi Dan ada bintang tamu kesukaan sih Moka 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 masih ada fotonya Iya Jadi Pas Apa Acara itu tuh Tiketnya Itu membeli Eskrim Conelo Satu orang Satu Ya satu Karchis Satu Itu harga 5 ribu Satu Conelo Untuk Satu Karchis Per orang Iya Per orang Per orang Per orang Per orang Sudah kan Beli Masuk Iya Pindah ngasihin Keminda Tapi pindah gak mau Karena dia sakit Karena sakit Habis sinus kan Habis Tapi kesel Tapi napsinya gak mau Oh jadi dia gak napsin semua ya Dua itu Dua panela Terus Ya Untungnya sih Si Cewek Cewek yang Masih Bergantung Masih menaruh harapan Itu untung gak Kesana Namanya Kalaupun kesana Dan ketemu Udah Pindah ninggalin Pindah Iya Gak mau temenan lagi Gak untung ya Gak Calta Suara apa itu Dek Jadi Pas Masuk itu Kita foto-foto Dan itu foto pertama kita Foto bersejarah banget Iya Kita tampilin ya Yap Ini Fotonya Dan Setelah pulang dari sana tuh Gak tau fotonya tuh ada apanya ya Pindah tuh ngeliatin terus gitu loh rasanya Itu Minda Minda Pindah juga Itu foto karena Minda pake HP berkamera Dan HP pindah belum punya kamera Nokia Yang lama Yang lama gitu ya 3310 Kalau Minda 6600 Iya Nah itu Dan Apa ya Baru kenal kita ya Baru kenal Terus Pindah tuh Yang foto Dikit-dikit foto gitu kan Perasaan tuh jauh ya jaraknya Tapi kok asal fotonya kenapa deket gitu ya Gak juga emang deket Eh walaupun udah di jauh lah Udah Abis itu kan Kita foto ketemu toldek Sama pacarnya Kita mencar sih tapi jalannya Mencar Dan Pulangnya kita makan Di Raus Echow Deket kampus Abayo Makan Pacar lele Gak mau makan Aku gak mau makan Kenapa Karena Aku enak yang baik Takut Aku takut Dengan orang asing Minum gak sih Minum juga enggak Aduh Di samping Di samping Minda Masih memegang Pesat orang tua Zaman dulu ya Maksudnya Hati-hati sama orang asing Jangan mau Dikasih Minum Atau makanan Selain itu juga kan Ada mas Arief Yang udah ngasih tau kan Nah itu Itu juga kan Jadi tak ngiang-ngiang ya Iya Jadi kebayang-bayang gitu Takutnya kan diculik Dibawa kemana kan Gak tau kan Gitu Terus Ya kan dari warung Minumannya ya Ya kan gak tau ya Siapa aja Siapa tau tuh warungnya Udah kerja Udah langganan gitu ya Langganan pindah Yang udah klik banget gitu Sama orangnya Masukin gitu ya Kan gak tau Iya Udah abis itu Nah ya ambil calta Hati-hati ya Nah abis itu Pulang kan Ya udah pulang Akhirnya gak ada apa-apa kan Alhamdulillah Selamat Selamat Dianterin ke kos Kalau pindah Pulang dengan selamat Pindah Pulang dengan senang hati dong Oh iya Gak pulang dengan dakdikduk Karena ditungguin SMS dari yang itu tuh Kamu tadi aku liat jalan sama siapa Udah pengen beres aja sebenarnya Tapi dia gak mau Intinya sih gitu Terus setelah itu Ketemu lagi sama dia tuh kapan Gak pernah Gak pernah lagi Pernah diteror ya Iya Setelah itu Ada sih sekali ke kos Ngapain Terakhir Ya itu terakhir Terakhir Kalau sekarang jealous ya Kalau dulu mah Gue gak tau Gak tau Terus diteror ganti nomor Oke Abis itu Malem udah pulang Nah Janji Itu kan berarti malam minggu ya Minggu pagi aku Pindah Janji kan Eh besok Pindah antrin ya Aku antrin ya Jemput Ke kerjanya pagi Minggu kerja di Sentro Di SPG Kerja dimana Kasih tau Abil dong Kasih tau Abil Calta Minda dulu kerja Sebagai SPG Di Sentro Nah jadi minggu Sentro Minggu kerja Itu jam 7 ya Udah berangkat Iya Soalnya masuk Masuk itu jam 8 Nah Sampai sana harus jam 8 Untuk grooming Ada cara ya Siap-siap Nah jadi Yaudah aku Jam apa Jam 6 ya Oh soalnya kita Pengen sarapan bareng sih Sebenarnya Enggak lah Gak mungkin banget Lah kan mungkin lah Oh iya Jadi jam 6 ya Jam 6 ya Ngomongnya jam 6 ya Iya Aku Karena pindah Gak punya HP berkamera Hubungannya Apa pak Mau Bluetooth-in Oh Mau Bluetooth-in foto Karena kan Mau dong Habis itu kan Ngeliat-ngeliat Itu mau lah Dipamerin Dia juga dipamerin Masa Kan gak punya Kamera nih Gitu kan Fotonya gimana ya Belum gak ngeliat detail Yang ngeliat kan Cuma pindah doang Waktunya kan Banyak banget Fotonya Sebelah kos itu Sebelah kamer Ada yang namanya Anton Ya sakit Teman kita juga Teman Arief Teman pindah juga Namanya Anton Anton yang paling punya Kamera sendiri Gitu kan HP kamera sendiri Dan 1600 juga Tan minjem Yaudah Tukeran nomor ya Iya tukeran nomor Kalau tukeran nomor Itu di save-nya kan Di nomor ya Lupa pokoknya ada Teknis-teknis gitu lah Di HP dan di nomor Jadi Enggak mungkin pindah Nomor-mindah Ke save di HP Tapi pas masukin SIM card Itu gak ada Gak ada Jadi Rip tolong Sebutin nomornya Si Dewi Gitu kan Sebutin nama Arief Karena aku keburu-buru kan Pakai sepatu Sebutin Oke Makasih Aku SMS Set Aku berangkat ya Aku ngasih tau Pindah ngasih tau Itu jam berapa? Pindah kesiangan gak sih itu? Enggak Jaman 6 sebenarnya Itu jam 6 Tapi kok kita bisa Iya makanya bentar SMS Bentar ya Aku berangkat nih Gak kan Masukin kantor Geber Gitu kan Nyampe sana Minda Dok-dok-dok Itu kayaknya ratih Bukan sih? Iya ratih Apa kosong ya? Gak tau ada ratih Apa kosong itu Oh ratih kayaknya Udah berangkat Orangnya udah berangkat Kosong ya Kayaknya Kosong deh kayaknya Kosong Kan pagi-pagi gak enak dong Terus? Ketok gak? Ketok Ketok Pokoknya ketok Tapi gak ada sawutan Gak ada sawutan Biasalah jaman dulu tuh Gak ada pulsa Itu biasa Oh ratih lah di Jakarta Iya pokoknya gitu Pokoknya kosong kan Jaman dulu gak ada pulsa Wajar ya Iya Wajar lah Itu pake HP-nya Anton kan Agak Gak familiar juga Gak familiar Ya udah terus Lepen dari Warnet Eh Wartel Ya Allah Nepen dari Wartel Nomor yang anda hubungi Belum terpasang Wah kan Arief ngasih taunya Itu dia salah Kurang satu nomor ya Kurang satu nomor Terus? Ya akhirnya kan Kelewatan dong Aduh Arief Beselah Pak Arief Udah niatnya kan Memungkinan Kalo udah SMS gitu Minda pasti nunggu kan Minda akhirnya Minda bilang gak sih Kalo Kenapa berangkat duluan Ya karena gak ada kepastian Gitu Iya Iya kan Gitu kan Minda Miskomunikasi sih Padahal sebenernya SMS Cuman salah nomornya Nomornya Tidak nyampe gitu Jadi kan Minda juga Karena kesalahan nomor Kalo disebutin tadi Kesalahan teknis tadi Iya Aduh Kalo zaman sekarang kan Nyimpennya di HP semua kan Aman Eh di Google Malah aman Malah diganti HP pun Ya aman Dulu kan di SIM card Dan Porn storage Dan SIM card tuh Kapasitasnya juga terbatas Iya Berapa nomor Akhirnya Ya udah nyampe Kos Nah Mas Arief tuh Mukanya tuh gimana gitu Tau-tau aja dia Gak ada rasa bersalah gitu Ya Ya gak lah Gak ya Lucu aja gitu ya Ya jadinya lucu kalo sekarang Maksudnya Ya dulu Kesel Dulu Ya cuma bilang Maaf lah kalo ini Suri-suri-suri Yang gak nyalain juga Iya-iya bener-bener Kan udah bantuin Nyebutin sebenernya Iya Masa mau marah Apa dia Nah itu Apa jadinya dia emang Misalkan nomornya Mungkin itu Gak tau Iya Udah asal-arif Gak suka dia sama pindah Terus Salah nomor Akhirnya Aduh Nah Kebetulan tuh Hari minggu itu Memang ada Jadwal manggung Di kampus Pindah Pindah Ya udahlah Akhirnya Ganti nomor Dan tukeran lagi Setelah selesai manggung Ya bete sih Manggungnya Jadinya gak semangat Selesai manggung Selesai main gitu SMS Tapi bales Dia akhirnya Ya bales Kan orangnya ramah Terus balesnya Iya gak apa-apa ya Gitu Iya gak apa-apa Seneng banget tuh Langsung Itu kalau masalah Pas istirahat sih Gak marah gitu loh Kan gak marah Jadi Kan takutnya Udah janji Tapi Hak apa marah Kan cuma temen gitu loh Gak mungkin marah Udah janji Udah nungguin gitu Walah Gak dateng Bikin telat gitu kan Sebenernya udah tak blacklist Pindah jelasin Pindah jelasin Teknis Apsalam teknis Yang tadi Hancur Itu Abis itu Terus Suaranya jemput Kerja gak sih Gak ya Atau Malamnya kita gak Pokoknya setelah kejadian itu Akhirnya Afdruk itu kapan Biasa aja Terus Janji Kita mau Afdrukin Foto itu Kapan itu Gak tau hari apa ya Iya Gak lama setelah itu lah Paling dua hari Dua harian Iya Udah kebelet Mau ngeliat HP itu Eh apa fotonya Foto Foto bersejarah itu Terus Fotonya Di daerah Seberang Amples sih Gak inget Sekarang udah gak ada tuh Ada Fotonya Maestro Masih ada emang Kalo Liat Depan Amples tuh Maestro ada Masih ada Enggak Kalo dulu tuh Kenapa disitu Karena kan mau nganterin kerja Oh iya Oke Iya kan Deket situ Nah Kan dia lagi sibuk Afdruk nih Banyak tuh Beberapa ya Terus Pindah tuh bilang gini Kamu gak Afdruk Gak Afdrukin Iya kan Iya kan Kamu gak ikut Afdruk Afdruk foto Dia tuh mukanya tuh Serius gitu loh Oh enggak Kan udah ada di hape Minda bilangnya gitu sih Terus Pindah tuh pikirannya apa Wah dia gak suka nih Iya Deket dia Gak bang Apa ya Kalau Pindah kan Seneng banget tuh Iya Foto Foto itu Seneng Kalau di Afdruk Tandanya seneng Iya benar Kalau Minda gak Afdruk Ya biasa aja Tapi kan Binda punya hape nya Bedanya apa Bedanya Ya karena itu sih Karena belum punya hape Pindahnya Oke Terus Lanjut kemana ya ini Ya akhirnya Tanggal berapa 15 kan Hari Minggu itu tanggal 15 April Ya kita Setiap hari Ada Setiap hari ketemu Kalau memang gak kerja Kekos Minda ya kan Terus makan Bareng Dan di Pada puncaknya sih Tanggal 24 malam 24 malam Kan Minda sebenarnya Bukan mendesak ya Nanyain sih Sebenarnya 24 malam di Soto Betawi Iya Pas lagi makan gitu kan Malam Minda tuh sebenarnya Minda tuh gak ada Rasa bersalah Dengan yang di Jakarta kan Gak enak juga kan Nyembunyiin Nyembunyiin Kayak gitu Kalau free talk Pasti Sama pindah Terus sama Besoknya sama ini Gitu kan Takutnya kan Gak ngomong juga Iya gak ngomong Ya masa ngomong sih Kan nyari yang terbaik juga Ya udah deh Akhirnya nanya Pindah tuh Deketin Minda tuh Niatnya mau cari Mau jadiin temen kah Atau yang lain Gitu kan Terus pindah jawabnya apa Pindah kaget ya Kaget Sebenarnya pindah ada Persiapan gak sih Misalkan kalau memang suka Memang suka Pengen Jadiannya Ngomongnya kapan gitu Enggak Berarti pengen Jalanin aja gitu Iya betul Ngalir Ngalir Berarti bisa Di ngambang gitu Susudari ya Bisa jadiin atau enggak Susudari kalau ngalir Maya Iya Ngalir Maksudnya gini Belum siap Waktu tanggal 24 Pengennya sih Agak lama dikit lah Gitu Tanya Alasannya kan Alasannya apa Waduh Alasannya apa nih Mau temenan apa Enggak sih Sebenarnya itu karena kita Ngomongin kayak Taruhan gitu gak sih Iya Itu bingung sih Itu gimana sih ceritanya Lupa ya Pindah tuh lagi ngomongin apa sih Sama teman-teman Ngomongin Oh ceritanya Pindah lagi makan Terus Ada bebek ya Ada kucing atau bebek sih Pindah ngasih makan nih Kayak Nazar gitu ya Itu bukan sih Nazar kalau misalkan Jadian sama Dewi Ngapain gitu Enggak ya Cowok yang mana nih Yang mana sih Enggak Bener kan Enggak Enggak Kayaknya enggak nih Lupa Terus Minda bisa bilang Kalau itu taruhan gimana sih Minda bingung Nah Pokoknya Minda tuh kaget Cerita Taruhan-taruhan gitu Antara cowok lah gitu ya Akhirnya Mungkin Yaudah lah sekalian gitu kan Nah Abis itu ya Balas aja ya Minda jawab Kalau Ya aku nyaman Nemu kamu gitu kan Aku nyaman Nemu kamu Aku pengen jadi pacar kamu Langsung aja Terus tuh Iya kan Bener gak Tujuannya emang jelas nih Mau jadi pacar gitu kan Ya udah berarti Gila kan Iya Kalau udah kayak gitu Yaudah Minda putusin yang disana Gitu Tapi Minda itu Balas gak tuh Minda bilang gini Kan Nanti diterimanya Kalau Minda lulus Karena waktu itu Masih ada Jadi udah pendadaran Udah pendadaran apa sih Goreng Telor Gadar Pendadaran skripsi ya Itu udah Ada sidang gitu lah Tapi kan Nunggu Nunggu hasil gitu kan Nunggu lulus atau enggak Nah itu Tanggal berapa sih Tapi aku gak Aku pasti lulus gitu Minda pasti lulus Jadi Minda yakin aja Jadi tanggal jadian Yang tak inget Medaw 24 itu Kayaknya kalau lulusnya Lulusnya 30an deh Kayak tanggal 30an April Nah Disitu Wisuda kan 23 Mei Keningatnya disitu Akhirnya 24 April Kita Jadian Senang gak Belum sih Belum kerasa Belum kerasa ya Oke terus Kita pacaran kan Terus yang paling Lagu Paling Yang paling diingat Yang paling berkesan Gitu Kenapa Bintang Jatuh Karena baru Pertama Liat Pinda Perform Oh itu Yang di kampus ya Yang di kampus ya Bintang Jatuh Baru anget-anget nih Baru pacaran Baru anget Jadi kan masih Berbunga-bunga Gitu kan Dan diingat Bintang Jatuh Yang romantis Sekali Iya Mau tau lagunya Gak Beriknya yang lama Dua-duanya dipakai Itu aja Mau dengerin gak lagunya Sekalian kita tutup ya Iya Ya udah ngomong tutup Ya udah Kalau panas Semoga Oh iya Kalian Bermanfaat Ini nanti Di upload Di social media Mana nih Nanti kalau misalkan Bintang juga pengen tau sih Pengalaman kalian tuh Ketemu Yang ketemu Pasangan hidup Yang terunik Yang gak disangka-sangka Dimana Kalau dikenalin sama temen Cuma lagi temen Kan udah biasa Iya kan Nanti Comment ya Sama Mau apa lagi Iya Mau dengerin aja Sorry ya Kalau Pales ya Udah lama gak nyanyi Hei Dalam Gelap Malam Bertaburkan bintang Bintang Coba terangi Hayalku Saat teringat Dirimu Kasihku Dan seandainya Kau ada Disini Temani Temani aku sendiri Di malam yang tak bertepi Oh indahnya Oh indahnya Damai bersama Dirimu Dirimu Bintang Bintang Jatuh Dengarkanlah Sampaikan rasa Rinduku Untuknya Kemana ya Dan bawalah Bayang dirinya O A laura Lamping Sampai jumpa di video selanjutnya.